Pemilu Indonesia 2019 di luar negeri memang dijadwalkan berlangsung lebih awal. Mulai dari tanggal 8 hingga 14 April kemarin di tiap negara. Namun terkait jadwal penghitungannya akan dilakukan serentak pada 17 April. Nah selain di Singapura tadi, kita pantau pemungutan suara di sejumlah negara berikut ini. Di Osaka, Jepang pemungutan suara dilakukan pada 14 April kemarin. Salah satu yang menyalurkan hak pilih di Osaka adalah Basuki Cahaya Purnama. Dalam video yang tersebar di sosial media terekam insiden sebelum Ahok memilih. Ia terlihat protes pada Panitia Pemilihan Luar Negeri atau PPLN di Osaka. Melalui detik.com, Ketua PPLN Osaka Anung Wibowo menjelaskan bahwa kejadian ini hanyalah sepaham. Ahok yang berpindah tempat karena banyak yang ingin meminta foto mengira antriannya diselak. Salah pahaman ini tak berlangsung lama, ia pun dapat menggunakan hak pilihnya kembali. Usai mencoblos, Ahok mengajak para pengikutnya di Instagram untuk memilih dan tidak golput. Ajakan untuk memilih juga disuarakan oleh Tantowi Yahya. Penyanyi yang kini menjadi duta besar Indonesia untuk Selandia Baru ini mengunggah fotonya bersama keluarga mengikuti pemilu. Menurutnya ada hampir 5.000 WNI yang telah terdaftar di DPT Selandia Baru. Artis yang telah mencoblos di luar negeri ialah Aca Sep Triasa. Dalam keterangannya di Instagram, Aca yang telah menjadi permanen residen mengikuti pemilu di Sydney, Australia. Aca bercerita bahwa banyak warga Indonesia yang tidak bisa menggunakan hak pilihnya karena pintu TPS ditutup pukul 18 waktu setempat. Sedangkan peserta pemilu masih banyak mengantri. Ia juga menyebut panjangnya antrian juga karena banyak nama yang tidak ditemukan di DPT. Banyaknya warga Indonesia yang tidak bisa menggunakan hak pilihnya karena petugas PPLN beralasan bahwa waktu sewa gedung di Town Hall sudah tidak bisa diperpanjang lagi. Komisi Pemilihan Umum terbuka dengan digelarnya pemilihan ulang. Menurut Komisioner KPU Ilham Saputra, kepada antara seperti dikutip CNNIndonesia.com, pembungutan suara ulang dapat digelar jika dapat rekomendasi dari Panitia Pengawas Setempat. Di Houston, Texas, Amerika Serikat berlangsung di kantor Konsulat Jenderal RI Houston pada 13 April. Untuk pemilu tahun ini juga diwarnai ajang Pesta Rakyat Bazar Indonesia Spring Market untuk memeriahkan suasana pemilu. Berdasarkan siaran pers KJRI Houston, jumlah WNI yang datang ke TPS meningkat dari pemilu sebelumnya. Tahun ini lebih dari 1.300 WNI yang terdaftar dalam DPT. Sebanyak 825 WNI menggunakan hak pilihnya di TPS. Hal itu berbeda pada tahun 2014, di mana hanya 747 WNI yang menggunakan hak pilihnya. Pemungutan suara pemilu 2019 di Paris, Perancis berjalan lancar dan meriah. Banyaknya jumlah pemilih tambahan membuat TPS yang berada di KBRI sempat dibuka lebih lama. Dikutip dari detik.com, PPLN Paris membentuk 3 TPS dan 1 TPS POS untuk melayani para pemilih. PPLN menyebut tingkat kehadiran pemilih jauh lebih tinggi dari pemilu pada 5 tahun yang lalu. Setidaknya sebanyak 74 persen pemilih di Paris masuk dalam DPT, 9 persen pemilih masuk di daftar pemilih tambahan, dan 17 persen lain yang merupakan pemilih daftar pemilih khusus. Di Rusia, pemungutan suara berlangsung sejak pukul 8 pagi hingga 6 sore. Sebanyak kurang lebih seribu warga negara Indonesia di Rusia ikut serta menggunakan hak pilihnya dalam pemilu kali ini. Menurut data yang dihimpun, sebanyak 507 WNI datang langsung ke TPS yang terletak di Kedutaan Besar Republik Indonesia, sedangkan sisanya menggunakan metode POS. Terima kasih telah menonton!